Intro Ada beberapa main Indonesia yang kini bermain di luar negeri. Sebut saja Syahrian Abimanyu, Sadila Ramdhani, Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, dan Egi Maulana Fikri. Hanya saja yang paling menyudot perhatian publik adalah dua pemain yang kini bermain di Liga Teratas di Negara Bunua Biru, Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Selain pertimbangan bisnis, tim Eropa pastinya punya alasan yang lebih mendasar bagi mereka untuk merekrut Witan ataupun Egi. Tentunya alasan tersebut adalah alasan teknis kemampuan bermain. Kali ini, Tridente TV akan mencoba menganalisis dua kemampuan bermain bulah dua pemain tersebut. Siapa yang lebih hebat dari keduanya? Simak video ini sampai habis. Kita mulai dari Egi Maulana Fikri. Pemain yang lahir pada 7 Juli tahun 2000 di Medan tersebut memulai karir profesionalnya langsung di Eropa. Pemain yang ditemukan Indra Syafri tersebut bermain di Liga Teratas Polangia bersama Leysia Gedang tahun 2018 silam. Muncul ke publik melalui tim Nas Junior Indonesia, Egi menyita publik karena kemampuan olah bolanya yang dianggap di atas rata-rata pemain Indonesia. Berkaki kidal dan memiliki dribble bola yang bagus, satu hal yang paling mencolok dari Egi adalah intelijensi dirinya di lapangan. Visi bermain yang berbeda dari pemain Indonesia pada umumnya. Egi mampu bermain taktis dan mampu membaca permainan dengan bagus. Meski mempunyai kemampuan menggiring yang bagus, Egi tidak selalu menunjukkan kemampuannya itu. Dia pintar kapan harus membuat keputusan, kapan menggiring dan kapan mengumpan. Jika dirinya diculuki sebagai Messi-nya Indonesia adalah hal yang wajar. Egi kini tercatat sudah membela tim Nas Indonesia di berbagai level kelompok umur sebanyak 31 pertandingan dan mencetak 15 gol. Di level klub, Egi bermain sebanyak 11 pertandingan bersama Leysia Gedang semusim lalu dan tidak mencetak gol sama sekali. Dilihat dari kemampuan berbahasa Inggris pun, Egi nampak fasih berkomunikasi dengan orang-orang di Eropa. Sebagai pemain, Egi biasanya bermain sebagai gelandang serang dan pemain sayap kanan. Kemampuan menusuk jantung pertahanan lawan dan mengakhiri dengan tenjangan kaki kiri yang keras menjadi ciri khas dari Egi Maulana Fikri. Kini, Egi sedang melanjutkan perjuangannya di Liga Slovakia bersama FK Seniga. Witan Sulaiman Witan satu tahun lebih muda dari Egi, tepatnya di Palu, 8 Oktober tahun 2001, Witan dilahirkan. Sama seperti Egi, Witan mulai menyedot perhatian publik lewat kemampuan menawannya bersama tim Nas Junior Indonesia. Hanya saja, Witan memulai karis sepakbolanya bermula dari Klub Kota Gudeg Yogyakarta, PSIM. Hanya semusim saja Witan singgah di Jogja. Witan melanjutkan petualangan sepakbolanya di Serbia bersama FK Ratnik. Sama halnya di Jogja, Witan tak perlu waktu lama untuk kembali pergi. Kini, Witan menggantikan posisi Egi di Lesiak Danks. Sama dengan Egi, Witan juga mempunyai kaki dominan, kaki kiri. Witan bisa beroperasi di berbagai posisi di lini depan. Gelandang serang, memain sayap kanan dan kiri. Witan fasih memainkan perannya itu. Witan adalah pemain yang agresif, suka berlari. Witan juga memiliki dribble bola yang mumpuni. Kemampuan melakukan passingnya juga lumayan. Witan kerap kali terlihat merebut bola dari lawan. Dibanding Egi, Witan terlihat lebih stylish. Di level Timnas, Witan sudah mengoleksi 50 caps di berbagai level kelompok umur. Witan juga sudah mencetak 10 gol bersama Timnas. Bersama FK Ratnik, Witan sudah bermain sebanyak 5 kali dan nihil gol. Begitulah orang yang singkat perbandingan Egi dan Witan. Menurut kalian, siapa yang lebih hebat? Witan Sulaiman atau Egi Malona Fikri? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!